Halo teman-teman, pada video kali ini kita masih membahas di tema pertanian kita akan membahas terkait dengan tema yang akhir-akhir ini banyak dicari dan juga menjadi pembahasan menarik di kalangan petani, yaitu dengan tema SRI atau System of Rice Intensification bagaimana sih rahasia sukses bertani padi dengan teknik ini, teknik SRI ya ini mungkin banyak sekali dibahas di kalangan-kalangan atau di forum-forum besar pertanian mari kita bahas satu persatu, kita awali nanti dengan definisi terus kita lanjutkan dengan prinsip dasar SRI, terus apa sih keuntungannya, apa sih tantangannya dan juga contoh keberhasilan seri di Indonesia oke kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu definisi apa itu System of Rice Intensification atau SRI? ya System of Rice Intensification atau SRI adalah metode inovatif dalam bertani padi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi, efisiensi air, serta keberlanjutan pertanian ya teknik ini ditemukan di Madagaskar pada tahun kira-kira 1980-an oleh seorang pastor Jesuit bernama Henry de Laulani ya sejak saat itu SRI atau SRI telah menyebar ke banyak negara karena terbukti meningkatkan hasil panen terutama panen padi hingga 50 hingga 100% dimendingkan dengan metode tradisional ya berikut adalah penjelasan tentang rahasia sukses bertani padi dengan teknik SRI ya apa sih prinsip dasarnya? ya SRI didasarkan pada 4 prinsip utama yang berfokus pada kondisi pertumbuhan tanaman penggunaan air yang lebih efisien dan perawatan tanah yang lebih baik ya prinsip yang pertama yaitu bibit yang lebih muda dan sehat ya bibit padi ditanam pada usia yang sangat muda yaitu sekitar 8 hingga 12 hari setelah semai saat mereka masih memiliki daun 2 hingga 3 lembar ya bibit muda ini lebih cepat beradaptasi di lahan dan memiliki akar yang lebih kuat dan memungkinkan tanaman untuk tumbuh dengan optimal prinsip yang kedua yaitu penanaman dengan jarak lebih jauh ya dalam metode seri bibit padi ditanam dengan jarak yang lebih jauh sekitar 25 hingga 30 cm antar tanaman dan penanaman yang lebih renggang ini memungkinkan ruang yang lebih besar untuk pertumbuhan akar dan memberikan akses yang lebih baik untuk mendapatkan sinar matahari dan nutrisi ya air atau akar yang kuat menghasilkan tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap kekeringan atau hama prinsip yang ketiga yaitu pengelolaan air yang hemat ya salah satu perbedaan utama seri dengan metode tradisional adalah manajemen air ya pada metode konvensional sawah biasanya digendangi air sepanjang musim 96 namun pada metode seri sawah tidak selalu tergendang air petani menggunakan sistem irigasi berselang atau berselang sering atau intermittent irrigation dimana lahan dibiarkan kering selama beberapa hari sebelum dialiri air apa manfaatnya? hal ini untuk menerau akar tanaman padi tumbuh lebih dalam dan juga lebih kuat berikutnya prinsip yang keempat yaitu dimana prinsip yang keempat ini menenggarkan pada perbaikan struktur tanah dan pemanfaatan bahan organik ya teknik seri mengutamakan penggunaan bahan organik seperti kompos dan pupuk hijau untuk memperbaiki keseburuan tanah dimana penggunaan pupuk kimia diminimalkan atau bahkan dihilangkan dan tanah yang kaya akan bahan organik meningkatkan kapasitas tanah dalam menyimpan air dan nutrisi mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih baik ya apa sih keuntungan dari teknik seri dengan implementasi teknik seri yang benar maka kita akan mendapatkan beberapa manfaatnya yang pertama itu untuk peningkatan hasil panen ya penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode seri dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan dan beberapa studi di Indonesia tentu yang sudah kita jelaskan tadi bahwa hasil panen bisa meningkat 50 hingga 100% dibandingkan dengan metode konvensional hal ini disebabkan oleh pertumbuhan tanaman yang lebih kuat sistem akar yang lebih dalam dan akses lebih baik terhadap nutrisi tanah manfaat yang kedua yaitu efisiensi penggunaan air teknik seri memungkinkan penghematan air hingga 40 hingga 50% dibandingkan dengan metode tradisional ini sangat penting di daerah yang rentan terhadap kekurangan air atau dimana irigasi tidak selalu tersedia manfaat yang ketiga yaitu ketahanan terhadap stres lingkungan dimana tanaman padi yang ditanam dengan teknik seri umumnya memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap kekeringan serangan hama dan penyakit akar yang lebih dalam dan tanah yang kaya bahan organik berkontribusi pada daya tahan ini yang keempat yaitu pengurangan penggunaan pupuk kimia dengan berfokus pada bahan organik teknik seri membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang seringkali mahal dan berpotensi merusak lingkungan dalam jangka panjang ya penggunaan pupuk kompos dan pupuk alami tidak hanya mendukung pertumbuhan tanaman tetapi juga memperbaiki struktur tanah untuk keberlanjutan pertanian di masa depan ya setelah kita ketahui manfaatnya ada juga tantangan yang kita hadapi intinya ya meskipun seri menjanjikan banyak sekali keuntungan dan implementasinya tidak selalu mudah bagi petani berikut beberapa tantangan yang mungkin sering dihadapi yang pertama yaitu perubahan kebiasaan dan pemahaman ya salah satu tantangan besar adalah mengubah paradigma terhadap kebiasaan atau awareness petani yang sudah terbiasa dengan metode tradisional banyak petani yang ragu untuk mengadopsi teknik baru karena memerlukan pengetahuan tambahan dan praktik yang berbeda tantangan yang kedua yaitu keterbatasan akses ke bahan organik ya seri banyak menekankan penggunaan bahan organik seperti kompos tetapi di beberapa daerah petani mungkin tidak memiliki akses mudah ke sumber bahan baku tersebut atau bahan organik tersebut dan tantangan yang ketiga yaitu pengelolaan air yang rumit ya pengelolaan air dalam seri memerlukan sistem irigasi yang baik dan kontrol air yang ketat ya di daerah ini banyak sekali infrastruktur irigasi kurang memadai dan penerapan teknik ini bisa menjadi lebih sulit ya contoh kasus keberhasilan SRI atau seri di Indonesia dimana beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan seri dengan sukses menghasilkan peningkatan produksi dan efisiensi petanian padi misalnya di wilayah Jawa Timur petani yang menggunakan metode seri berhasil meningkatkan hasil panen dari rata-rata 4 hingga 5 ton per hektare menjadi 8 hingga 10 ton per hektare ya hal ini menjadi bukti bahwa dengan manajemen yang baik teknik SRI dapat diterapkan dengan baik dan dengan hasil yang luar biasa ya selain itu beberapa inisiatif dari pemerintah dan LSM tentu membantu memperkenalkan teknik ini kepada petani di berbagai daerah di Indonesia program pelatihan dan penyuluhan pertanian yang berfokus pada teknik seri membantu petani memahami dan mengadopsi metode ini dalam praktek sehari-hari ya di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa SRI atau System of Rice Intensification adalah metode petani yang paling inovatif dan ramah lingkungan dengan prinsip-prinsip dasar seperti penggunaan bibit muda penanaman dengan jarak yang lebih jauh pengelolaan air yang lebih hemat dan penggunaan bahan organik seri dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan sambil mengurangi konsumsi air dan penggunaan bahan kimia yang meskipun menghadapi tantangan dalam implementasinya dengan dukungan yang tepat metode ini bisa menjadi solusi untuk pertanian padi yang lebih produktif dan berkelanjutan di masa depan demikian informasi yang bisa kita berikan terkait dengan rahasia sukses pertanian padi dengan teknik seri semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya Terima kasih telah menonton!